Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya Untuk mengikuti video pembelajaran ini Nah anak, hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 3 Pada pembelajaran yang ke-1 Pada subtema bersatu kita teguh untuk kelas 6 sekolah dasar Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Supaya tambah semangat Mari kita salam PPK dulu Salam PPK Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa Yes Selanjutnya, mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia ya Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras Sebagai seorang pelajar Kamu dapat bersatu dalam berdiskusi saat belajar di dalam kelas ya Jangan berdiskusi saat kalian ada ulangan harian ya Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjaja Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan Ini adalah contoh pemuda tadi ya Siapa namanya? Nah, disini namanya adalah BMD Disini ada naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno Kemudian naskah proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Meli Ini tulisannya Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Nah, BMD dan naskah asli proklamasi Tekst proklamasi awalnya ditulis tangan ya oleh Insinyur Soekarno tadi Kemudian diketik oleh Sayuti Meli agar terlihat rapi Tekst aslinya tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BMD Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya Ia menilai bahwa tekst tersebut memiliki sejarah yang tinggi Naskah asli yang disimpan BMD selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada selasa pagi 19 Mei 1992 pada pukul 10.30 Dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas Anjuran Soeharto Keputusan BMD itu untuk menyimpan naskah asli sangat tepat Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu Amatilah kata-kata yang terdapat dari bacaan tersebut Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut ini Kata baku digunakan dalam situasi resmi penulisan dan pengucapan sesuai dengan perdoman ejaan yang disempurnakan atau ED Contoh kata baku? Eh maaf, contoh kata yang tidak baku dan ini contoh kata yang baku Disini ada nasihat Nasihat Kata bakunya nasihat Apotik Kata bakunya apotek Cuman Kata bakunya cuma Gubuk Ini memakai huruf G Disini gubuk memakai huruf A Jadwal Menjadi jadwal Dengan menggunakan buku E Tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan tadi adalah kata baku Nah disini kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku Jangan lupa menggunakan kalimat efektif Dari bacaan BMD dan naskah asli programasi tadi ya Kalian mencari pertanyaan dan jawaban dari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan dimana Bacaan teks berikut ini Kalian bisa membaca teks berikut ini dengan cara mempause video ini atau Kalian juga bisa membaca pada buku temati kalian Tema 2 Subtema 3 pada pembelajaran 1 untuk kelas 6 sekolah dasar ya Disini ada bacaan berluntas adalah tumbuhan semak dan keong sawah Keong racun Silahkan dibaca Untuk mendapatkan informasi dari bacaan tersebut Bacalah dengan berulang-ulang Supaya kalian memahami isinya ya Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya Ada penghasil bahan pangan Seperti daging, telur, dan susu Penghasil bahan sandang Seperti kepompong, ulat sutra, domba, dan lain-lain Penghasil bahan kerajinan Kulit sapi, kulit kerbau Nah, sebagai bahan pembuatan wayang kulit Nah, ini kulit sapi sama kulit kerbau Ini juga enak ya Dimakan itu jadi kerupuk rambak ya Penghasil pupuk organik Nah, contohnya sapi, kambing Dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik ya Koterannya ya Penghasil tenaga Tenaga gajah untuk mengangkut kayu Tenaga kuda untuk menari delman dan lain-lain Kalau manfaat tumbuhan Bagi manusia dan lingkungan adalah Bahan makanan ya Banyak sekali ya Bahan makanan adalah Yang diambil dari batangnya Daun, bunga, buah, dan biji Bagian tumbuhan yang bisa diambil Untuk bahan makanan Sebagai bahan sandang Misalnya serat kapas Untuk membuat kain tenun Sebagai bahan bangunan Misalnya kayu Pohon jati Pohon kelapa Pohon meranti Untuk bangunan Sebagai bahan Sebagai bahan ubat Misalnya jahe Daun kumis kucing Daun jambu biji Bahan baku industri Ada getah karet Getah pinus Kayu pinus Buah kelapa sawit Dan lain-lain Sebagai bahan pewarna alami Misalnya Pandan Untuk warna hijau Wartel Untuk warna jingga Kunyit Untuk warna kuning Menjaga kualitas air Misalnya tanaman baku Menjadi penyaring alami Dari air laut Menjadi air tawar Dalam kelompok Berjalanlah mengelilingi Halaman atau lingkungan sekolah Pilihlah salah satu jenis tanaman Atau hewan Amati habitatnya Tulislah manfaat hewan Dan tumbuhan tersebut Bagi kehidupan manusia Nah disini Nama hewannya Habitatnya Manfaatnya bagi manusia Apa Ditulis pada buku tulis kalian ya Anak-anak Setelah proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka Merdeka dari segala bentuk penjajahan Setiap warga Berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut Namun Berkewajiban pula Untuk menjaga kemerdekaan Kemerdekaan yang diraih Dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera Karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya Amatilah gambar berikut ini Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan pendidikan Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera Setelah itu kalian bisa melanjutkan dengan latihan beberapa soal ini Ini bisa kalian tulis atau kalian bisa membacanya saja Jika kalian ingin menulis atau menyalinnya pada buku tulis kalian Kalian bisa mempause video ini untuk menulisnya Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari suku bangsa yang Homogen, universal, beranikar agam, apakah yang tunggal Negara Indonesia dapat mencapai kemerdekaan karena rakyatnya bersatu, rakyatnya pandai, rakyatnya gagah, atau rakyatnya pintar Naskah proklamasi kemerdekaan diketik oleh Amat Subarjo, Soekarno, Muhammad Hatta, Apasayuti Malih Tadi sudah ya sudah dijelaskan Atlet itu membeli obat di apotek sesuai jadwal Nah ini perhatikan kalimat di atas dengan menggunakan kata baku yang benar ya Tadi sudah ya kata yang baku kalau apotek itu apa, jadwal itu apa Jadi kalian bisa memilihnya pada opsi A, B, C, atau D Nomor 5, kalimat di bawah ini yang menggunakan kata baku adalah Ya dicari ya disini Kalau kalian masih mengalami kesulitan Kalian bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau mencari sumber pada buku Ataupun bisa bertanya kepada ibu dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar di bawah video ini Terus semangat ya untuk menjadi anak yang hebat Demikian tadi anak-anak Pembelajaran yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas jika kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati